Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini dipetik dari MSTAH yang bertajuk Pesanan Putri Sarah Buat Anak Sulung Undang Sebak. Petaling Jaya pesanan dan doa pelakon Putri Sarah Buat Anak Sulungnya Saekul Islam Agar Menjadi Insan Berguna Buat Keluarga Mengundang Sebak Ramai Pihak. Menurut si hantaran laman Instagram Putri Sarah atau nama sebenarnya Putri Sarah Liana Megat Kamarudin menitipkan pesanan dan doa tersebut sempenah ulang tahun kelahiran anaknya yang kelima semalam. Anak soleh nanti, jaga mama oke, tak lama lagi abang sudah cecah. Usia yang kelima tahun kita sambut di Madinah oke, sudah besar nanti. Jangan lupa mama, bawa mama pergi melancong selalu. Tulisnya sambil berkongsi foto kenangan bersama Saekul. Rata-rata peminat dan rakan artis turut sebak dan sedih dengan pesanan dan titipan doa pelakon drama Sabarlah Duhai Hati itu lebih-lebih lagi diakini sedang dihintip dengan masalah rumah tangga. Sungguh setiap ujian yang berat, Allah turunkan buat hamba-hambanya yang kuat dan hebat Putri Sarah Liana. Awak kena kuat demi anak-anak, apapun anak-anak mesti menjadi keutamaan, semoga Allah permudakan urusan awak untuk membesarkan amanah yang diberikannya, ini tulis netizen. Terdahulu kisah rumah tangga Putri Sarah dan suaminya yang juga pelakon dan pengarah Samsul Yusuf dikatakan sedang bergolok sehingga menjadi perhatian netizen. Sebelum ini Putri Sarah 36 tahun mengakui sudah lama tidak tinggal sebembung dengan Samsul dan dia mendakwa suaminya itu tahu kenapa dia bersikap dingin. Samsul dalam satu kenyataan sebelum ini juga mengakui mereka sudah tidak tinggal sebembung tetapi tidak bermaksud mahu bercerai. Untuk rekod Putri Sarah mendirikan rumah tangga dengan Samsul pada 8 Mac 2014, hasil perkawinan mereka dikarniakan dua orang cahaya mata, yaitu Sekul Islam 5 tahun dan Sumaya kini berusia 3 tahun itu sejeniswa hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!